Halo semuanya kembali lagi di sering dicari channel pada video kali ini saya ingin berbagi sharing ya solusi gimana caranya ketika investasi reksadana kita di pipit mengalami penurunan tapi sebelum videonya dimulai jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada video terbaru sekaligus mendukung channel ini supaya terus berkembang dan berbagi informasi bermanfaat setiap harinya oke langsung saja disini saya akan sharing-sharing sedikit saja ini menurut pengalaman saya pribadi dan menurut sudut pandang saya ya sebagai investor awam ya reksadana terutama di pipit oke disini jika melihat portfolio saya di tabungan nah ini kan investasi saya mengalami penurunan untuk saat ini saya memiliki nilai portfolio sebesar 700 ribu nah disini kan mengalami penurunan sebanyak 2,13% atau senilai dengan 15.435 disini yang mengalami penurunan adalah di reksadana saham saya ya di Sukor Invest Equity Fund nah di Sukor Invest ini reksadana saya mengalami penurunan sebesar 4,41% atau senilai 17.667 ya kan kita cek nah ini jika dilihat dalam 1 bulan saham di Sukor Invest ini mengalami penurunan naik turun cuman tetap turun ya ke hitungnya nah bagaimana ketika Anda sebagai orang yang masih awam melihat seperti ini kalau menurut saya gak usah khawatir gak usah takut gak usah panik gak usah bingung ya kan justru kalau dari sudut pandang saya pribadi ketika melihat turun seperti ini saya akan membelinya lagi kenapa karena nanti ketika saya membeli disini ini misalnya katakanlah di tanggal ini ya 15 Mei 15 Mei mengalami penurunan saya justru ingin membelinya disini karena saya memiliki harapan untuk naik kembali begitu ketika naik kembali saya memiliki harapan bisa mendapatkan keuntungan dari situ contohnya seperti ini kan ketika teman-teman beli di 23 Maret ini kan sudah mengalami kenaikan seperti itu cuman ini tidak bisa dipastikan ya ini hanya prediksi saat hanya prediksi saja dan tidak bisa dipastikan ini akan naik atau turun jadi kalau menurut saya sih gak masalah dibeli aja atau misalnya di Manulife nih Manulife juga benernya cukup bagus ya karena dia sekarang menaik ini bisa juga dibeli bisa juga dibeli karena kemungkinan besok akan naik nah ketika reksadana kita mengalami penurunan tips atau saran dari saya sih gak usah bingung gak usah khawatir gak usah buru-buru ngejual karena kalau dijual otomatis rugi dong rugi begitu ketika jumlah nominal yang saya tabung sebesar 725 ribu ini kan berarti ruginya adalah 15 ribu nih nah kalau buru-buru dijual otomatis rugi mending disimpen dulu karena sebenarnya reksadana ini atau investasi seperti ini untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama sekitar ya paling gak 3 tahun atau 5 tahunan gitu atau lebih jadi jangan buru-buru untuk menjualnya kecuali memang butuh uang ya karena saldo yang saya masukkan ke dalam tabungan di bibit ini adalah bener-bener uang yang gak kepake begitu jadi emang bener-bener uang dingin walaupun nominalnya masih 700 ribu saya gak memakainya gitu jadi emang 700 ribu ini akan terus saya tambah dan memang sudah saya niatkan untuk investasi jangka panjang jadi ketika melihat penurunan seperti ini saya gak panik gitu tergantung dari tujuan awalnya teman-teman ketika ingin menginvestasikan uang teman-teman untuk tujuan misalnya membeli rumah jadi ya ketika masih belum cukup untuk membeli rumah ya jangan diambil gitu walaupun grafiknya turun seperti itu atau belum mengalami keuntungan oke tipsnya itu saja dari saya gak usah bingung gak usah takut ya karena ya itu tadi investasi reksadana ini untuk jangka panjang atau apalagi di reksadana obligasi atau saham ini jadi gak masalah begitu kalau bisa sih ditambah lagi begitu ya supaya ntar harapannya reksadana akan mengalami kenaikan dan teman-teman akan mendapatkan keuntungan walaupun itu sebenarnya juga tidak pasti ya mengingat di investasi reksadana ini semakin besar keuntungan juga semakin besar resikonya begitu oke terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini jika ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf teman-teman yang masih baru bisa menggunakan kode referral saya yaitu sering invest ada di deskripsi dan di samping video ini untuk mendapatkan cashback senilai 25 ribu oke terima kasih segitu saja jangan lupa di like jika suka video ini dan jangan lupa di subscribe aktifkan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video baru sering dicari undur diri semoga sukses selamat mencoba selamat menikmati